Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kembali saya akan bercerita Bagaimana ketika Sosialisasi terhadap budaya itu gagal Ketika sosialisasi terhadap budaya itu gagal Maka yang mungkin terjadi Adalah dua hal Yang pertama gagal itu bisa berwujud Sebagai kultur yang basok Atau dalam bahasa kita disebut dengan Keterkejutan budaya Keterkejutan budaya ini Dalam hal ini Bisa membuat masyarakat itu Menjadi tidak respon Tidak melakukan apa yang menjadi perubahan budaya itu Katakanlah perubahan budaya itu Kemudian lazim disebut orang sebagai Kultural shock Atau keterkejutan budaya Nah Kultural shock ini Membuat orang itu melakukan Hal yang tidak semestinya dilakukan Sebuah misal Ketika ada sosialisasi terhadap budaya itu Dan sesuatu hal Kemudian sesuatu itu Orang tidak bisa Melakukan itu Orang tidak terbiasa dengan kebudayaan itu Itu maka disukur dengan cultural shock Misalnya saja Sekarang ini banyak Orang yang Sering menggunakan Ruangan ber-AC Tetapi di ruangan ber-AC itu Karena kebudayaan di tempatnya Ada kebudayaan sebelumnya Itu Atau dimana dia tinggal Itu Kalau merokok sembarangan Artinya di semua tempat Merokok Nah Ketika dia di tempat ber-AC Dia memperlakukan sama Dengan dimana dia tinggal itu Sama dengan dimana dia berada itu Artinya Itu terjadi sebuah Keterkejutan budaya Yang harusnya di ruangan AC itu Dia tidak bisa merokok Atau tidak boleh merokok Tapi dia merokok Artinya yang disebut dengan Shock culture Atau keterkejutan budaya Kemudian yang lebih parah lagi Itu menjadikan sebuah budaya itu Yang luck Atau kita sebut dengan Kulture luck Atau berhentinya sebuah budaya itu Nah Berhentinya sebuah budaya itu Karena orang atau kelompok orang itu Tidak mampu untuk Menyesuaikan dirinya Dengan kebudayaan yang muncul Atau kebudayaan yang berkembang itu Nah itu yang membuat Kebudayaan itu dikatakan dengan Kebudayaan yang shock Atau yang lebih Sekarang lagi yang luck tadi Karena kebudayaan ini tidak bisa berkembang Misal sekarang Nah sekarang ini kalau orang berbicara Orang mulai berbicara tentang 4.0 4.0 Di mana dunia ini serba digital Tapi orang-orang yang lama Orang-orang yang masih hidup di Jamannya dia Dia tidak mau berubah itu Bahkan dia tidak mau Menerima perubahan itu Dia masih menggunakan cara-cara lama Yang sekarang ini semua sudah digital gitu Orangnya tidak bisa mengikuti Bahkan Sekarang misalnya dipakai ponsel Dengan layar yang touchscreen gitu Dia bisa ngapain Nah itu contoh Kultural yang Luck tadi Nah itu Bagian dari ketika Budaya itu Dia tidak bisa atau gagal Beradaptasi dengan Budaya tadi Atau dengan culture tadi Oke Sekian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salaam